Polisi melakukan olah TKP kecelakaan bus PO Nyusatika di Tol Transjawa, ruas pembalang km 230 Jalur A. Olah TKP oleh petugas saat lantas Polres Pembalang dibantu tim trafik eksiden analisis dari Subdit Gagum Direkturat Lalu Lintas Pol Dajatek. Petugas mengambil video di beberapa titik kejadian dengan L3D Laser Scanner atau pemindai laser tiga dimensi, serta mengapati jejak yang diduga terkait kecelakaan yang menewaskan dua orang tersebut. Video akan digunakan untuk menganalisis kronologi kejadian pada minggu 21 Januari lalu. Tim akan menganalisis temuan dari olah TKP dalam beberapa hari ke depan untuk mengetahui hasilnya. Jadi nanti olah TKP ini nanti bisa kita gunakan untuk bahan selanjutnya. Untuk saat ini sudah ada penetapan tersangka? Karena saat ini karena korban masih berada di rumah sakit, kita belum bisa memeriksa yang bersangkutan. Jadi kita masih belum bisa menetapkan tersangka, kita belum memeriksa pengemudi pada saat ini. Kalau pengemudi ada dua, pengemudi memang ada dua pada saat kejadian dan yang satunya pada saat kejadian beristirahat. Saat ini tujuh korban masih dirawat di rumah sakit, sementara yang lainnya rawat jalan. Polisi belum bisa meminta keterangan sopir bos karena masih dalam perawatan. Terima kasih telah menonton!